Intro Sempat takut aibnya terbongkar, Al-Sat Ahmad terang-terangan akui bukan anak baik. Baik, suka yang bahaya nama YouTuber sekaligus kekasih Tiara Andini, Al-Sat Ahmad masih ramai disorot. Di tengah isu yang menggemparkan publik, Al-Sat Ahmad belum juga muncul memberikan klarifikasi. Diketahui, sepupu Raffi Ahmad itu baru saja diterpa isu miring. Ia disebut telah menghamili, sempat menikah hingga cerai diambiam dengan mantan kekasihnya Nisa Ashifah. Dari berkas perkara yang ditemukan, proses tersebut berjalan ketika Al-Sat sudah menjadi kekasih Tiara. Sontak saja hal itu mengundang emosi para netizen yang menyebut Al-Sat membohongi dan berselingkuh di belakang Tiara. Namun demikian, ada salah satu fakta menarik yang ditemukan tentang sosok Al-Sat Ahmad. Ia ternyata belak-belakan sempat menolak untuk disebut anak baik-baik oleh Denny Sumargo. Hal tersebut terekam dalam perbincangan keduanya dalam sebuah podcast yang tayang di kanal Youtube Curhat Bang Denny Sumargo, tanggal 14 Maret tahun 2023. Saat berbincang Denny Sumargo, Den Su, bertanya soal pola asuh dan pola didik keluarga Al-Sat. Lantas Al-Sat pun menyebut bahwa dirinya dididik dengan cukup keras terutama oleh sang ayah. Kendati begitu Al-Sat juga mengaku bahwa dirinya bukanlah anak baik-baik sebagaimana image yang melekat padanya. Ia secara terang-terangan mengungkapan memiliki hobi yang cenderung, bahaya, dan memicu adrenalin. Ya kayaknya anak baik-baik padahal enggak juga sih, ujarnya. Ia lantas menjelaskan bahwa ia memiliki tabiat seperti anak laki-laki pada umumnya yang cenderung suka adrenalin. Gua sukanya adrenalin, sukanya hal-hal yang berbahaya, yang orang tua bikin deg-degan, ujarnya lagi. Tak hanya suka hal bahaya, mantan suami Nisa Ashifa itu juga mengaku suka berantem dan malas sekolah.